Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau ganti terot ya Ini terotnya parah banget Jadi terotnya koclak ya Jadi udah koclak banget Sebaiknya segera diganti ya Tokunya lepas Ini bisa lepas ya Kemarin bulan saya habis perbaikan ya Itu lepas zona saking koclaknya Cuman gak Mungkin gak dirasa kali ya Itu nyampe lepas satu Itu baik banget Untung ya Untung gak dikenamean Jadi masuk kampung Cuman gak jalan rame Untungnya ya Kalau di jalan raya Baya banget Nah ini setir kemana-mana ya Ini udah koclak banget ya Ini cara bukanya Ini kan minta buru-buru Jadi gak saya lepas Banyak Biasanya kalau saya lepas Terot Saya buka ban ya Rodanya dibuka Tapi ini gak Cara seperti ini ya Gampang banget nih Yang ini udah Saya kedorin ya Umurnya Udah kena lagi ya Di sebelah sini juga udah Nah disini udah kena ya Caranya pertama ya Kan tuh di umurnya ada sepinya ya Ada rawat ya Pakulah Buat Apa tuh Masukin sepinya Itu dibuka dulu Saat dibuka Murnya Dikenurin ya Nyampe drat atas ya Tapi kalau misalkan Mau dilepas semua Gak apa-apa Ini kan mau diganti Jadi nanti kalau kita pukul Dratnya rusak gak apa-apa Soalnya mau diganti baru ya Tapi kalau misalkan Dratnya apain Gak rusak Caranya murnya Itu jangan dilepas Jadi dikenurin Rata drat atas nih ya Seperti ini Ini yang gelap-gelap bro Itu kan udah Dikenurin ya Udah sabukul lah Udah kena itu Caranya ya Bagian bawahnya nih Senakelnya ya Kenakelnya di Tahan pakai dongrak nih Dongraknya ya Ini sedikit al miring Kalau lurus Ini pas Pinggir ya Karena enam leset Nah biar posisinya Biar di tengah Ya Biar Pas dikenaklannya di tengah Itu posisinya sedikit al miring Kalau besi lurus Ini pas di pinggir ya Jadi nanti Dibalu kadang-kadang Meleset Kalau di dongrak Tahan ya Baru kita pukul Dari atas nih Ini kan ada Banyak Kalau pakai palu biasa Gak bisa Soalnya kan Jauh banget ya Harus pakai Yang agak panjang nih Seperti ini nih Seperti ini ya Ini ya Ini perasan dratling ya Kalau kita langsung pukul Pakai palu ya Lalu Bede gini Ini apa ini ya Enggak kenal Gak bisa Soalnya ada banyak Caranya ya Ini ya Makanya Kalau ada dratling Dratling bekas Jangan dibuang ya Ini bisa buat Stang kunci roda Bisa juga buat Bikin palu Bisa juga buat Buka terot nih Kita potong ujungnya ya Ini dratling Gak dipakai nih Nah Kita tahan pakai tang Nah kita taruh Di atas surnya Atau di atas terotnya Nah Lalu Setelah itu ya Kita akan kiri pegang Pangnya Atau pegang langsung Dratlingnya Pangan-pangan Pegang palu nih Nah Pukul Sekeras-kerasnya Jadi kita Gak usah Buka Roda Gak apa-apa Tapi kita harus Punya ini nih Karena kalau ada Asroda patah Itu jangan dibuang Bisa dibuat Buka ini ya Dratling juga bisa Ini kan bekasan dragling Gak dipakai Itu jangan dibuang Bisa buat Setang punca roda Bikin palu Bisa melepas terot Jadi kalau melepasnya Gak mau melepas Ban harus punya Kayak gini Yang panjang nih Ya biar gak Biar melebih ini Melipipan Lalu kita pukul Pakai palu besar ya Dari atas Nanti kena Cuma yang bawah ya Diganjil pakai dongrak Kenakannya diganjil Bukan terotnya Tapi kenakannya Ini udah kena semua ya Ini tinggal Saya lepas dulu nih Memang kayak gini Cepet banget Cuma kita harus punya Besi yang panjang Tuh ya Ini udah kena Tinggal yang sebelah sana Ini udah kena Dipatur nih Nah Kita ambil dari bawah Parah banget Langgir nih Ini bisa lepas ya Kemarin pernah saya Lepasnya dijalani Bahaya kalau dapat Lepas banget Nah nanti ya Sekarang Kita buka dulu nih Baunya dibuka Kendorin Jangan buka Kendorin aja Semuanya ya Karena nanti Kendorin Nah nanti Biar Lebih mudah Buka terotnya Kita masukin air aja Gak apa-apa Kalau ada Minyak pakai minyak ya Kalau gak ada Pakai air gak apa Kita seremin Ketok-kotok sambungnya Biar keraknya Bara keluar Nanti Gampang muternya ya Sebelumnya Kita hitung nih Dari kan Satu Dua Tiga Empat Empat kan Tua Dua Tiga Empat Nanti Waktu masang Yang barunya Juga Empat Jangan Lebih Selegin aja Silahkan nanti Kalau mau selesai Multisopering Lebih bagus Ya Saya lepas dulu Kuncinya Saya siapin Ini kalau muter Pakai kunci dua ya Kalau muter Kalau gak Ya gak perlu Sampingnya Jiro Dua Diga Empat Empat Seperti Seperti Kayak Gini Bro Ya Kita ketok-ketok Tersampingnya Tersampingnya Teratnya langsung Keluar Semuanya Tuh Keraknya Langsung keluar Kalau diketok-ketok Tuh kan Enak Masih Terlalu ada dua macam Teratnya ya Beda-beda Yang satu Terat kiri Yang satu Terat kanan Sama kayak Botrodah Kiri kanan Beda Ini kan Bukanya Karah kanan Nanti kalau Masang Karah kiri Parah Yang sarunya Sudah saya siapin Ini kan Teratnya Jangan Jangan sampai Kebalik Pokoknya Kalau bingung Ya Misalkan Tertan Enggak Masuk-masuk Berarti Kebalik Intinya Yang ada Ini kan Kita Soakan Ini Ini kan Soakan Ini berarti Tertan Kiri Sama Kayak Gini Kalau yang satu Ini Ini kan Polos Berarti Jat Kanan Lihat Bisa Dibandingkan Ya Pokoknya Kalau yang Tidak Ada Jat Kanan Maksudnya Kalau Menjengin Jat Tanan Kalau Menbuah Masuk Misalkan Gatau Yang penting Pasang Aja Yang penting Kalau Misalkan Masuk Berarti Kebalik Gitu Ya Tapi Buat Tanda Biar Cepet Kayak Gini Intinya Kalau Yang Ada Jokan Kayak Gini Drat Kiri Kalau Yang Polosan Drat Kanan Masuk Drat Gitu Kalau Menjengin Kera Kiri Kayak Gini Kalau Buka Arah Kanan Satu Dua Tiga Empat Sesuai Tadi Kan Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Nah Nanti Setelah Dipasang Jangan Lupa Dikengin Lagi Tiga Belum Maksimal Kenceng Nanti Kalau Udah Di Atas Lagi Jangan Lupa Nih Kani Kalau Kendor Lama 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 Lagi Sering Keluar dikit-dikit keluar bisa jatuh pastikan nanti kalau sudah selesai ini waktu kita perang di atas dikoncengin lagi sama ya ini diisiran dulu ini kita ketok-ketok biar gampang maksudnya kita akan langsung rontok bukannya arah kanan sekarang yang ini bukannya ke arah kiri bukannya arah kanan sekarang yang ini bukannya ke arah kiri ini kalau kayak gini cepet ya ganti terot cuma kita harus punya ini punya kayak gini besi panjang nih buat mukul dari atas melewatin ban ya kalau nggak punya susah ini kan polos nih nggak saya coba nih bukan ini polos kan yang kanan berarti yang polos ya cat kanan ini 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 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 2,4,4 1,3,4,3,2 1,3,4,4,4,5,0 tinnit sepinnya nggak dipasang ya soalnya kalau dipasang nih lubang sepinnya nggak nyampe ya sekarang tinggal pasang pasang murnya pasang sepinya terus jangan lupa ini diketingin lagi ya nanti kalau udah di atas jangan lupa ini bahaya kalau kendur nanti pasti belak-belak bisa lepas ini cara mengganti terot terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh